Halo guys selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak Oke guys Aryan Ngapak sekarang sedang panen daun binahong ini guys Aryan Ngapak sedang panen daun binahong dari atas guys di atas banyak sekali daun binahongnya jadi daun binahong ini gampang merambatnya guys jadi kalian tanam nanti merambat banyak banget guys pokoknya karena saya sering upload terkait dengan asbest dan stula guys sehingga banyak temen-temen atau penonton subscriber ini melihat video saya kemudian ternyata setelah makan daun binahong ini sembuh dari penyakit asbest dan fistula nah oleh sebab itu ada dari temen-temen yang subscribe ini minta dikirimkan daun binahongnya lagi karena kemarin surah saya kirimkan ternyata sembuh Oke guys kembali lagi ya guys ini buat temen saya yang subscribe YouTube ini teman sudah sembuh dan minta dikirimkan lagi katanya buat cadangan guys karena udah terbiasa makan daun binahong ini memang kalau di awal enak tapi kalau biasa rasanya sangat enak guys jadi apabila kalian pengen sembuh dari fistula maupun asbest ya guys kalian makan daun binahong ini guys makan daun binahong ini setiap hari minimal lima lembar guys lima lembar daun binahong ini saya sarankan makanya daun binahong yang warnanya ungu karena lebih berhasil gas kalian bisa lebih cepat sembuh apabila menggunakan daun binahong yang warna dibandingkan dengan daun binahong yang warna hijau Oke guys jadi cara biar kalian sembuh yaitu daun binahong ini kalian ambil dari batangnya kurang lebih lima lembar kemudian kalian taruh di air panas celukan di air panas kemudian dimakan seperti lalapan guys nanti cepat atau lambat fistula kalian ini akan sembuh guys kurang lebih selama sebulan dua bulan ini pasti akan sembuh total tetapi juga harus dikilingi dengan makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah juga menghindari makanan seperti daging ayam duren kemudian tape pedes dan lain-lainnya guys makanlah yang sehat cukup makan sayur buah dan ikan di luar itu selama proses penyembuhan dan makan binahong jangan sampai makan di luar itu guys kalian cepat sembuh oke ketika kalian sudah sembuh baru makan suka yang kalian inginkan nah ini kalau dijual guys di online coba kalian lihat di online guys harganya cukup mahal guys jadi satu daun ini guys harganya 300 rupiah karena memang hasilnya sangat tinggi untuk penyembuhan berbagai penyakit terutama penyakit fistula dan penyakit asbest guys saya sudah membuktikan sendiri kemarin saya terkena penyakit fistula dan Alhamdulillah setelah mencoba selama 4 minggu makan daun binahong ini dan menghindari makanan yang dilarang saya sembuh guys alhamdulillah dan itu pengalaman saya bagikan ke teman-teman di youtube saya yang subscribe dan Alhamdulillah teman-teman saya ini sembuh semua Alhamdulillah banyak yang komentar yang masuk di instagram saya kemudian yang masuk ke nomor saya kemudian di komen di youtube saya pada sembuh guys jadi bagi teman-teman yang merasa kena penyakit fistula atau asbest cepat-cepat makan daun binahong ini rutin ya guys sebulan saja sambil menghindari makanan maka kalian akan sembuh dari penyakit 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 ok demikian guys dari saya semoga informasi saya bermanfaat bagi kalian yang sedang kena fistula dan asbest cepat sembuh jangan lupa subscribe like dan komen channel youtube kalian nyapa